Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel guru hasbullah nah saat ini saya akan berbagi cara pengisian tuitioner masa pembelajaran pada penyebaran COVID-19 nah tuitioner ini diturunkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Pusat Penelitian Kebijakan apakah Bapak Ibu sudah melihat surat ini sebelumnya nah survei ini sudah dilakukan sebelumnya pada tanggal 13 sampai 17 April 2020 namun pada survei tersebut hanya melibatkan responden kepala sekolah dan guru nah untuk kali ini respondennya adalah siswa dan orang tua siswa bagaimana caranya sebelum kita lanjut ada baiknya Bapak Ibu subscribe dulu Bapak Ibu subscribe itu gratis dan tidak menyusahkan Bapak Bapak Ibu namun dapat mengembangkan channel saya channel guru dari kampung ini untuk semakin lebih baik lagi Terima kasih sekarang kita untuk mengisi questionnaire kita masuk di halaman GTK Belajar Kemdikbud survei siswa Kemdikbud ini untuk survei siswa sedangkan untuk survei orang tua kita masuk ke gtk.belajar.kemdikbud.go.id kita mulai dari instrumen survei daring pesender siswa dulu nah disini jelas mengisi biodata responden misalnya laki-laki ya kemudian jenjang pendidikan SD SD kelas 1 misalnya nanti menyusahkan dengan anak Bapak Ibu masing-masing kemudian status negeri apa swasta botol anak saya di swasta nama provinsi tinggal di scroll sulitengah kabupaten toli-toli kemudian setelah ini terisi semua silahkan klik lanjut nah ini muncul pertanyaan apakah kamu melaksanakan pembelajaran dari rumah ya sepenuhnya di rumah ya sebagian dari rumah sebagian di sekolah tidak sekolah masih masuk seperti biasa karena di sekolah anak saya sepenuhnya belajar di rumah maka saya pilih ya sepenuhnya di rumah nah survei ini hanya butuh waktu 5 menit saja hanya ada beberapa pertanyaan seberapa sering kamu melaksanakan kita belajar di rumah dalam satu minggu setiap hari dua sampai empat hari seminggu seminggu sekali atau lainnya setiap hari berapa jam rata-rata kamu belajar dari rumah dalam satu hari ya 3-4 jam kemudian bagaimana kamu melaksanakan pembelajaran dari rumah boleh memiliki lebih dari satu ini silahkan nanti menyesuaikan sesuai dengan kondisi masing-masing di sekolah anak bapak dan ibu ini bagaimana kamu melaksanakan pembelajaran dari rumah boleh memilih lebih dari satu kita acak saja Bapak ibu ya kemudian bagaimana kamu melaksanakan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton